selamat pagi pencinta mutiara sabda AMC saya Philip Elei bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mempercayai saya membawakan renungan pada hari ini renungan hari ini di hari yang ke-30 di bulan November ini diambil dari bacaan Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22 hari ini tanggal 30 November kita juga memperingati pesta Santo Andreas Rasul yang mana menjadi salah satu murid pertama yang dipanggil Kristus menjadi penjala manusia andai kita berkesempatan memilih orang-orang yang akan menjadi bawahan kita kira-kira orang seperti apa yang kita pilih umumnya kita memilih yang punya latar belakang pendidikan yang sesuai standar memiliki kapasitas dan kemampuan untuk bekerja di bidangnya dan lainnya intinya orang yang mampu bekerja secara profesional dan sesuai standar dalam bacaan hari ini ketika Yesus memanggil murid yang pertama ia justru memanggil orang-orang dari latar belakang yang sederhana ia tidak memanggil orang-orang yang terkenal dan hebat bukan pula dari kalangan pemimpin-pemimpin agama atau tokoh masyarakat murid-murid pertamanya hanyalah penjala ikan yang kehidupan sehari-harinya sangat sederhana mereka bukan orang terkenal bukan pula orang yang memiliki latar belakang pendidikan dan ekonomi yang tinggi mereka hanyalah seorang nilaian yang menjala ikan saat Yesus memanggil mereka mengikutinya ia memberikan pekerjaan baru bagi mereka yang sebelumnya hanya penjala ikan kini mereka menjadi penjala manusia yang sebelumnya mencari ikan untuk kebutuhan hidup semata kini mencari manusia demi kerajaan Allah sebagai pengikut Kristus kita perlu mengetahui bahwa bagi Tuhan yang terpenting bukan soal apa pekerjaan atau perbuatan kita di masa lalu Tuhan mengkehendaki agar setelah diperbaharui kita melayaninya seturut kehendaknya tidak perlu memperhitungkan apa yang telah kita tinggalkan melainkan dengan kesungguhan hati mengikuti Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan dan memanggil kita bila kita sungguh-sungguh mau mengikuti dia maka hidup kita akan diubahkan dan diperlengkapi sehingga banyak orang dapat menyaksikan Kristus melalui hidup kita dan memuliakan namanya mari kita terus menjadi pribadi-pribadi yang setia mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton